Welcome guys, welcome back to CoinKoinan ketemu lagi sama gue Dito gue hari ini mau ngobrolin tentang Bitcoin teman-teman nanti kita juga akan lihat beberapa berita nih terkait ada juga nih transfer keluar masuk dari Coinbase terutama USDC teman-teman yang gede banget nanti kita akan coba diskusiin sedikit teman-teman dan juga sedikit ngobrolin tentang Phantom sebenernya hari ini tuh mau ngobrolin tentang CPI karena data CPI konsensusnya nih untuk kemarin belum ada ya 5,5 dan 6,2 ini belum keluar nah ini gue coba karena udah keluar dan coba gue tadi research sedikit banyak beberapa ini apa namanya isi lah isi dari CPI number ini sudah mulai ada yang bisa gue proleh teman-teman dan coba nanti kita akan ngintip kira-kira ini data inflasi di tanggal 14 ya Valentine's Day tuh kayak gimana teman-teman nah gue nih ya jujur aja teman-teman kemarin gue semangat banget ya semangat banget nih sepertinya kita bisa beat ekspektasi karena ekspektasinya rendah banget untuk yang inflation rate kalau menurut gue masih bisa nih untuk kita nge-beat mungkin 6,1 atau 6% ini menurut gue masih bisa untuk total inflasi keseluruhan tapi teman-teman setelah gue baca data-data nih ini ada yang bikin gue deg-degan terutama terkait core inflation karena kenapa? karena data mobil atau penjualan harga mobil itu inflasinya itu naik lagi teman-teman kemarin kita pernah kesandung gara-gara data mobil itu naik bikin inflasi gak karu-karuan di Amerika teman-teman tapi di sisi lain nih di sisi lain meskipun harga mobil tiba-tiba naik di bulan Januari ini tiba-tiba konsensus minta cuma turun 0,2 doang 0,2% kemarin forecastnya kan 5,4 mintanya turun 0,3% tiba-tiba konsensus mintanya cuma 0,2% nanti kita akan diskusi paling gak standarnya atau market ini mintanya lebih terkontrol teman-teman kalau menurut gue dan juga ini meskipun datanya kurang bagus ya secara ada harga mobil tiba-tiba naik lagi ini tapi permintaan market cenderung menurut gue bisa di achieve nanti kita coba akan lihat teman-teman beberapa data dan juga please boleh masukkan teman-teman kayak gimana menurut teman-teman gimana terkait perhitungan atau perkiraan inflasi yang coba kita hitung hari ini teman-teman kayak gitu teman-teman sebelum gue mulai boleh dibantu like dulu video ini dan jangan lupa untuk subscribe thank you banget yang udah subscribe komen-komen dan juga bantu share video ini ke teman-teman yang lain juga thank you Hana Masa dan Ramein Sanpaci 38 for supporting di channel kita langsung mulai aja teman-teman ini sebelum kita ngomongin CPI kita cepet aja kita lihat nih Bitcoin sepertinya lagi naik turun-naik turun sedikit aja ini di 4 hourly candle teman-teman gue cuma mau mention aja mungkin masih bisa ada rally sedikit ke atas teman-teman mungkin masih bisa ke Rp21.900 nih nanti kita akan lihat kenapa gue bisa bilang ini masih ada potensi naik sedikit lah ini karena ada divergen bullish divergen teman-teman untuk 4 hourly jadi buat teman-teman kemarin mungkin bang ini udah lanjut turun lagi apa masih bisa naik gitu kan nah ini kalau menurut gue ada bottoming formation sedikit untuk pattern disini gue belum melihat ya teman-teman mungkin boleh teman-teman ada yang lihat bang di 1 hourly atau di berapa belas menit yang chart 15 menit atau 30 menit itu ada pola A pola B, pola C boleh dikasih komen teman-teman tapi sementara gue belum melihat ada pola disini pola reversal terutama tapi yang baru gue lihat itu ada divergen, bullish divergen di RSI nya teman-teman 1, 2 tapi ini masih premature juga ya karena ini 4 hourly candle doang dan juga RSI nya itu stochastic ini kan RSI yang atas dan yang di bawah ini stochastic RSI nya itu juga sudah ada bullish divergen teman-teman jadi sementara itu dulu yang mau gue sampein kalau ngomong-ngomongin divergen sebenarnya tapi kalau kita lihat tuh sudah ada bearish divergen sudah lama banget teman-teman bearish divergen itu sudah tercipta dari 20 Januari sampai Februari ini ada naik harganya naik tapi divergen untuk RSI nya teman-teman jadi memang kalau masalah divergen ini ada pertarungan antara divergen bearish divergen yang satu hari ada juga didukung sama lawannya itu beda kelas ya ini 4 hourly candle bullish divergen teman-teman jadi kebalikannya jadi ya ini ada pertarungan aja teman-teman mungkin secara apa namanya secara ini aduh nah secara jangka pendek mungkin masih bisa bounce back sedikit tapi kita lihat aja sementara disitu yang mau gue tanggepin teman-teman masih bisa bitcoin untuk turun lagi terutama nih gak tau ya hari weekend-weekend ini gak jelas juga teman-teman kalau menurut gue sih gue stay out of the market dulu sementara ini sampai gue menemu ada bottoming formation teman-teman intinya kayak gitu kita lanjut ya ngomongin ini coinbase baru aja entah ya keluar masuk keluar masuk keluar masuk nih USDC atau stablecoin USDC ini kalau kita lihat ya ini hari Jumat kemarin ini banyak luar masuk luar masuk tapi kalau gue lihat dari secara apa namanya secara agregat atau total coinbase pro ini all stablecoinnya sebenarnya peningkatannya itu sekitaran ya mungkin 150-170 USD teman-teman 170 juta USD sekitaran segitu nih kalau gue lihat meskipun transaksi banyak banget teman-teman ini kalau gue lihat bisa sampai mungkin 175 orang udah banyak yang lihat ini seperti apa nih banyak yang keluar masuk-keluar masuk ini dan berapa jumlahnya nih kalau gue lihat sih secara nominal itu kemarin itu 170 juta USD dan ini juga sekalian gue mungkin ada yang nanya lucu juga bang ini yang di apa namanya di whale alert ada gambar-gambar dolar-dolar gini gambar-gambar alarm gambar sirine-sirine gini apa sih gambar-gambar api-api ini nah ini coba gue coba gue jelasin nih sebenarnya ini lucu sebenarnya kalau ini sepengetahuan gue ya untuk gambar dolar ini kalau gambar dolar jadi ada ada tiga nih kan dolar sirine api dan ada empat sebenarnya setau gue itu ada gambar tidur kayak ZZZ gitu nah gambar tidur itu biasanya adalah whale yang zaman dulunya itu transaksi kayak 4 tahun 5 tahun tuh gak pernah transaksi lagi teman-teman nah tiba-tiba dia transaksi lagi nah itu biasanya yang gambarnya tidur nah itu biasanya ada whale yang bangun lah bisa dibilang transaksi keluar ataupun masuk biasanya kayak gitu nah kalau untuk yang duit duit itu biasanya minting atau misalnya diterbitkan apa ya US dollar atau USDC nih khususnya disini USDC baru jadi kalau minting itu seperti apa sih minting itu kalau misalnya ada orang nih gue investor nih contohnya di 175 juta US dollar gue transfer ke circle 175 juta US dollar gue minta nih untuk dapet USDC jadi abis itu dia bikin minting nih 175 juta US dollar USDC kemudian USDC nya itu di transfer ke pemiliknya yang transfer 175 juta US dollar duit cash asli teman-teman jadi dituker lah dia terbitin baru dia ketik baru di komputernya dia oh ya terbit 175 juta kirim ke seorang saya lihat contohnya gue disini khususnya sih coinbase ya teman-teman nah gitu kalau yang alarm-alarm gini itu sebenarnya transfer jadi transfer kalau misalnya ini 175 juta transfer dari USDC treasury setelah diminting setelah diproduksi kemudian dia transfer ke coinbase berarti ini ada order dari coinbase yang transfer 175 juta US dollar asli duit asli kemudian dia diterbitin di USDC treasury kemudian ditransfer balik ke coinbase intinya seperti itu teman-teman nah yang lucunya disini tuh ternyata ada burning juga teman-teman ya itu burning tuh apa ini ada gambar api-api ini itu adalah USDC yang di redeem atau dibalikin ke balik ke US dollar misalnya gue ini 175 juta gue mau balikin eh balikin dong 175 juta US dollar gue nih gue balikin USDC lo 175 juta dibalikin kemudian dia delete atau dia burn itu USDC nya kemudian dia transfer balik ke gue 175 juta US dollar yang asli kayak gitu teman-teman itu mekanismenya seperti itu dan gue kalau liat ya sebenernya ini kan gede-gede ya panjang nih ada 7 ada 8 nih kalau gue liat nih sebenernya kayaknya ya ini tuh termasuk apa terkait berapa size nya kalau ini yang 3 gitu misalnya sekitar 50 juta kalau dia banyak nih ada 7 ada 8 di 180 juta tergantung nominalnya teman-teman jadi bisa ada api yang panjang ada yang sirinenya yang panjang ada yang duitnya yang panjang ada yang pendek juga teman-teman jadi itu terkait jumlah jumlah saldonya yang transfer atau yang diproses lah teman-teman kira-kira kayak gitu nah kalau gue liat tadi again USDC nya apa stablecoin nya juga gak begitu tambah banyak dari 82 juta naik ke 254 juta sekitaran 175 juta USD dan ini kalau kita liat kayaknya di entah ya di Coinbase Pro mungkin terjadi spot market yang meningkat teman-teman dibandingin dengan spot di Binance ini kalau gue liat sih sepertinya mungkin juga peningkatan dari 200 juta USD yang ini ya totalnya nih kan tadi gue itung 170an juta USD itu mungkin juga bisa dipakai untuk si siapa seseorang itu membeli bitcoin khususnya teman-teman kayak gak tau juga sementara itu kalau kita liat mungkin juga ada coincidence juga ini ada bottom information nantinya tapi sementara ini bottom information nya belum ada baru ada di 4 hourly candle ini bullish divergen doang teman-teman kira-kira kayak gitu lanjut ya ngomongin Phantom dikit ini Phantom ada di resting atau bersandar di support lumayan penting nih di 13 Agus 2022 kemudian juga ada di bersandar di 200 moving average di 4 hourly candle teman-teman kalau gue liat nanti kita liat aja kalau bitcoin emang ada koreksi lagi mungkin sedikit lagi ke 21.200 mungkin ya teman-teman ini mungkin juga Phantom bisa mungkin break dari support ini gak ada yang tau juga teman-teman gue sih sebenernya masih stay out the market gue keluar beberapa udah gue take profit kita liat aja ada bottom information atau enggak di bitcoin nanti gue coba akan masuk lagi untuk di Phantom teman-teman kayak gitu teman-teman lanjut ya kita ngomongin terkait apa namanya core inflation teman-teman core inflation ya ini gue agak deg-degan jujur aja teman-teman agak-agak deg-degan nanti teman-teman please nilai sendiri gue terkait deg-degannya itu terkait core inflation karena beberapa data-data itu ternyata banyak yang naik nah inflation kalau misalnya banyak yang naik ini jangan-jangan turunnya gak tau ya teman-teman gue takutnya ini cuma turun dari 5,7 bulan kemarin ke bulan ini jadi cuma 5,6 gitu teman-teman jadi ini bisa market tanking lagi cuman yang gue yakinin itu adalah inflation rate yang di bawah ini mungkin bisa beat disini ekspektasi konsensus dan forecast nanti kita lihat ya pertama-tama teman-teman nilai sendiri kenapa gue agak deg-degan semoga aja masih bisa selamat paling gak menuhin 0,2% nanti kita coba lihat ya pertama-tama ini ada food ada energy ada electricity itu untuk yang total inflasinya kemudian untuk core inflationnya itu ada new vehicle harga-harga mobil kemudian juga ada baju-baju dan juga ada eh Tokopedia lagi gue sorry teman-teman ada baju-baju ada medical ada shelter ada juga transportation teman-teman atau transportasi kayak bug nanti kita akan bahas ini untuk food dulu ya nah ini untuk food ini yang agak-agak pengecualian ya teman-teman untuk food itu gue pake fertilizer untuk proxy-nya yaitu biasanya pake pupuk nah sama yang kedua itu aparel itu masih bolong datanya teman-teman jadi aparel itu belum tau gue gak punya datanya nanti kita akan coba udak-udak lagi tapi sementara ini aparel gue masih kosongin nah ini food ya kalau food itu gue pake proxy dari fertilizer atau pupuk pupuk ini biasanya ada korelasinya sama harga makanan pupuk naik harga makanan ikutan naik juga teman-teman pupuk turun harga makanan juga ikutan turun nah ini kalau dilihat ada berita bagus bahwa ini makanan atau pupuk ya paling gak itu ada penurunan yang cukup signifikan teman-teman ini kita lihat ada urea ada segala macem ini turunnya lumayan 7% 8% dan ini dari mantuman teman-teman atau dari bulan ke bulan nah ini kalau kita lihat ada green light lah untuk inflasi untuk turun di food di energi juga sama kita lihat kemarin ada ini kita kemarin ada selain kita ngomongin gasoline gasoline turun sedikit dari sini ya ini bulan Desember ke Januari ini mungkin turun sedikit lah kemudian juga kalau lihat dari natural gas itu turun drastis teman-teman untuk yang disini ya 30 Desember sampai 1 Januari kira-kira segitu sorry sampai 31 Januari ini turun segini ini dasyat juga untuk natural gas jadi hopefully data yang ini electricity biasanya dari natural gas ini semoga aja turun teman-teman ini turun energi turun food juga semoga aja turun untuk yang total inflasi yang bagian atas gue sih lumayan yakin untuk turun teman-teman tapi yang agak gue bikin deg-degan adalah yang bagian bawah itu adalah core inflation yang mana sebenarnya core inflation itu diplototin abis-abisan sama Jerome Paul untuk melihat apakah inflasi itu masih tinggi atau sudah mulai turun teman-teman jadi ini yang bagian bawah sebenarnya yang bikin gue agak deg-degan nah lanjut kita ngomongin item pertama yang ada di core inflation yaitu adalah new vehicle teman-teman harga-harga mobil nah ini yang menurut gue jadi bikin pusing yaitu adalah ini tiba-tiba dari bulan kalau nggak salah Oktober, November, Desember itu harga mobil-mobil di Amerika itu turun teman-teman turun nah mendadak di Januari ini tiba-tiba naik 2,5% menurut si Manheim Use Vehicle Value Index teman-teman jadi ini gue kemarin pakai juga indeks ini ini ada peningkatan teman-teman di ujung-ujung ini Januari nah ini gue yang bikin deg-degan kalau misalnya memang ini paling nggak kalau memang turun ya apakah bisa ngejar 0,2 nih untuk ngejemput 5,5 teman-teman untuk kita kontribusi dari mobil ini ini gue yang deg-degan nih lanjutnya kita ngomongin ini mobil agak-agak naik dia juga bilang ini banyak Use Vehicle juga swing higher naik juga teman-teman kemudian juga ini kita lanjut ngomongin yang naik-naik lagi yaitu adalah obat teman-teman ini kita ngobrolin tentang item yang kedua itu ada item obat karena item yang kedua aparel itu nggak ada langsung kita ke obat nah obat ini kemarin juga naik nah sekarang juga ternyata juga naik lagi nggak turun-turun teman-teman ini kenapa gara-gara Amerika kalau nggak salah Pak Joe Biden ini ngasih memperbolehkan lah untuk harga obat-obat di Amerika itu untuk naik apa namanya menyesuaikan dengan harga inflasi teman-teman makanya ikutan naik juga nih jadi takutnya kalau misalnya obatnya naik ya inflasinya juga jadi ketahan teman-teman kalau mau turun juga turunnya jangan-jangan sendet-sendet nih ini agak-agak mengerikan teman-teman kemudian lanjut ya kita ngomongin habis itu ngomongin shelter habis ngomongin obat ngomongin shelter atau harga rumah harga kontrakan di Amerika nah secara kalau dilihat ya secara kesimpulan teman-teman secara kesimpulan ini menurut apartemen list di bulan Januari kemarin itu tuh terjadi penurunan menurut dia tapi penurunannya itu lebih rendah daripada bulan lalu atau bulan sebelumnya jadi penurunannya lebih moderat teman-teman jadi lebih nggak drastis kalau misalnya kayak gini tandanya semakin berat karena bulan lalu itu kita inflasi itu turun 0,3% teman-teman secara core inflation nah harga apa namanya sewa rumah tiba-tiba turun nggak nyampe 0, turunnya nggak sedalam bulan lalu itu jangan-jangan juga lumayan menghambat kita mencapai 0,3 seperti apa yang tercapai di bulan lalu jadi paling nggak bisa nggak turunin 0,2 teman-teman ini gue agak deg-degan nih jujur aja untuk core inflation ini juga terutama ini ya di New York ini naik nih ada Chicago ini juga flat tapi New York naik dan juga nih kalau kita lihat memang sudah masuk ke berita-berita bahwa di Manhattan ini juga sudah banyak yang naik teman-teman 1,2% penaikannya di Manhattan doang jadi gue takutnya nih yang lainnya juga pada naik apartemen atau sewa rumah juga ternyata nggak turun sederastis itu agak malahan cenderung lebih moderat teman-teman ini agak-agak mengerikan dan juga nggak mendukung juga nih nggak mendukung juga ini apa namanya data freight ya atau transportasi ya teman-teman data transportasi itu kan misalnya orang ngangkut kayu nih dari pakai flatbed atau bug terbuka segala macem itu naik apa turun ini transportasi nah ini kecenderungannya nih kecenderungannya mirip-mirip sama bulan lalu juga yang mana naik juga teman-teman jadi ini hampir semuanya itu naik kecuali rumah yang mana penurunannya itu lebih moderat teman-teman jadi ini gue coba rangkum ini coba bulan lalu nih bulan lalu gue bilang ini posisinya seperti ini teman-teman terutama yang core inflation yang di bawah nih ini turunnya 0,3 nah sekarang ini apakah kita bisa 0,2 teman-teman vehicle-nya sedangkan naik juga teman-teman apakah ini key-nya ada di apparel doang kalau apparel ini bisa turunnya drastis semoga aja nih ini bisa sesuai paling gak 0,2 ini sesuai dengan kalau kemarin itu kita lihat 0,3 minusnya apakah bulan ini bisa minus 0,2 teman-teman ini agak deg-degan kalau misalnya tiba-tiba cuma turun 0,1 teman-teman ya market tanking lagi gak usah pakai pump-pump lagi teman-teman kita kemarin juga udah ngomongin jangan-jangan kita habis turun resting dulu kemudian ada pump sedikit gara-gara CPI bagus kemudian turun lagi bisa jadi juga gitu teman-teman tapi kalau misalnya lihat ini data CPI-nya jelek kita cuma resting bentar atau duduk bounce sedikit paling habis itu turun lagi itu gue yang agak-agak yang kita mesti diskusikan lagi nanti kita coba cek data aparel nanti kalau nongol atau ada yang data-data baru nanti coba gue akan masukin supaya analisa kita lebih tajam lagi menurut teman-teman kayak gimana ini paling gak kita minta turun 0,2 kalau enggak ya teman-teman 0,1 ini ya balik ambles lagi teman-teman untuk crypto kayak gitu teman-teman analisa gue sementara ini menurut teman-teman gimana kalau teman-teman suka nih buat teman-teman kalau suka boleh dibantu like dulu video ini dan jangan lupa untuk subscribe teman-teman thank you yang udah subscribe komen-komen dan juga bantu share video ini ke teman-teman yang lain thank you Hana Masa dan Ramen Sanpachi 38 for supporting this channel thank you lagi teman-teman I'll see you next time bye-bye selamat menikmati